Kabupaten Batanghari Rapat Paripurna tentang Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun 2023 lalu kembali berlanjut pada selasa pagi 28 Mei 2024. Dalam agenda kali ini, Wakil Bupati Batanghari memberikan jawaban terhadap pemandangan umum 9 fraksi DPRD setempat. Jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi DPRD ini didengarkan langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Ilhamuddin, Sekretaris Dewan Muhammad Ali dan dihadiri para anggota DPRD, unsur Forkom Pimda dan para pejabat. Dalam agenda ini, Wabup Bahtiar memberikan jawaban salah satunya terhadap pemandangan umum dari fraksi PAN. Menurut pemerintah daerah, peningkatan PAD terutama sektor pajak daerah membutuhkan kesadaran tinggi dan peran aktif seluruh pihak bersama masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Batanghari. Praksi PAN, dalam pemandangan umumnya dapat kami tanggapi sebagai berikut. Satu, kami sangat sepakat dengan pemandangan fraksi PAN terkait dengan capai target PAD yang belum tercapai 100% dan melalui meuntung perdag PDRB yang baru kita supaya menjadikan mementung perbaikan pada aspek tata kelola dan terutama mempunyai potensi yang sangat besar kita miliki. Untuk mementung peningkatan kehadir, terutama sektor pajak daerah, untuk membutuhkan kesadaran tinggi dan peran aktif kita semua bersama masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Batanghari. Sementara terkait tunda bayar terhadap beberapa kontrak pekerjaan yang terjadi tahun 2023 lalu yang menjadi sorotan fraksi Demokrat, PMK Batanghari mengklaim keterlambatan pembayaran dipicu akibat berbagai faktor, diantaranya dampak dari realisasi target pendapatan asli daerah atau PAD yang tidak tercapai 100%, kemudian akibat dana transfer daerah tahun 2023 yang baru disalurkan pemerintah pusat di awal tahun anggaran 2024 ini. Di samping itu, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan maupun seluruh anggota DPRD atas dukungan, saran dan masukan yang telah disampaikan. PMK Batanghari di bawah kepemimpinan Fadil Bahtiar juga akan terus berupaya bekerja lebih maksimal untuk membangun Batanghari menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!